Nah guys, sekarang saya akan ke Pajeko setelah Pajeko berhasil atau selesai melakukan jaring ikan di Ponton Tuna Bio 1. Bagaimana proses pengepakan packing ikan yang nantinya akan dimuat di kapal niaga ke Manado. Nah, bagaimana keseruannya guys? Ayo nanti kita lihat. Nah, halo Singkawi. Sekarang saya ada di Pajeko Karunia. Pajeko Karunia, pemilik Pak Martin Manambe, adik saya. Jadi setelah selesai melakukan jaring di Ponton Tuna Bio 1. Nah, hasil daripada ikan yang di jaring ini nanti akan di packing dan dijual ke Manado. Setelah beberapa tibo-tibo istilah, sudah mendapat bagian sedikit sekali. Sudah dilayani. Karena memang harus dilayani karena konsumsi untuk pasar ya. Pasar lokal. Jadi bagaimana keseruan? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik Pak Jeko Karunia. Nah, jadi pekerjaan ini juga menurut Pak Martin, itu mesti cepat. Karena seiring dengan waktu berjalan, kualitas ikan juga semakin menurun. Sehingga pekerjaan itu harus cepat ya. Ya, betul. Gerak cepat. Semua, apa namanya, bahan-bahan, alat-alat yang digunakan itu harus cepat. Masuk es, pengepakan. Karena kualitas ikan, terus. Ya, tentu menjaga kualitas ikan, Tau. Untuk ikan. Dekan. Terusak, bu, ketinggal. Terusak, bu, ketinggal. Kalau ini, itu mati, aku su... Begir lah. Terusak, bu, ketinggal. 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 Terima kasih.